Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke hari ini saya akan menjelaskan tentang definisi dan sejarah dari teknologi media dan komunikasi Oke kita langsung ke slide ya Nah jadi disini kita bahas dulu tentang dari definisi komunikasi Nah dapat kita lihat komunikasi disini itu adalah suatu proses penyampaian pesan Dalam hal ini adalah ide atau gagasan ya Dari suatu pihak ke pihak lain agar terjadi saling mempengaruhi di antara keduanya Jadi komunikasi ini proses penyampaian pesan terhadap antara dua orang gitu ya Jadi antara dua orang atau dua sumber atau dua user lah seperti itu Nah ini pada umumnya komunikasi dilakukan dengan menggunakan kata-kata atau lisan yang biasa kita lakukan Yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak Jadi untuk melakukan komunikasi harus ada media yang digunakan untuk komunikasi Sehingga kedua belah pihak itu bisa mengerti Nah di antara sini kita bisa menggunakan lisan Nanti ada beberapa media yang bisa kita gunakan Apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat di mengerti oleh keduanya Komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerak gerik badan Jadi misalnya kalau kalian bertemu dengan orang asing misalnya gak paham bahasanya Itu kita bisa menggunakan gestur badannya atau menggunakan gerak gerik badan Itu biasanya mengerti Misalnya kalau kalian beli nih Beli sesuatu gitu lagi keluar negeri gak paham bahasanya Pakai kode 2, 2, 20 misalnya Nah itu sudah bisa terjadi komunikasi Nah yang penting ada media dan keduanya mengerti itu bisa terjadi komunikasi Nah ini di antaranya misalnya tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, dan lain-lain Cara seperti ini disebut dengan komunikasi bahasa non-verbal atau bahasa isyarat Nah ini biasanya digunakan oleh saudara-saudara kita yang tunawicara Nah tunawicara atau tunawicara itu biasanya mereka menggunakan untuk berkomunikasi Medianya menggunakan bahasa yang non-verbal Nah ini ada beberapa pengertian menurut ahli komunikasi Nanti silahkan kalian klik saja menu ini Nanti bisa kebuka di linknya ya Jadi ada beberapa pengertian dari definisi komunikasi Kalau saya jelaskan semua itu terlalu panjang Nah makanya ini saya rangkum Jadi kalian bisa baca di nanti materinya akan saya bagikan Kemudian komponen dari komunikasi Nah komponen dari komunikasi disini Jadi komponen komunikasi itu adalah hal yang harus ada agar komunikasi bisa berlangsung dengan baik Komponen tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini Yang pertama itu ada pengirim atau komunikator Atau bisa juga disebut dengan sender ya Ini adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada pihak lain Kemudian yang kedua ada penerima atau communicate atau receiver Ini adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain Jadi ada yang mengirim dan ada yang menerima Supaya komunikasi itu atau pesan bisa tersampaikan Nah kalau ada yang ngirim tapi nggak ada yang menerima Atau misalnya bicara sendiri ya Nah itu tidak terjadi komunikasi Kemudian ada pesan atau message Ini adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak lain Nah jadi pesan disini adalah hal atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada receiver dari sender Begitu pula sebaliknya ya Kemudian komponen berikutnya adalah umpan balik atau feedback Ini adalah tanggapan dari penerima pesan atas isi pesan yang disampaikan Jadi misalnya dari komunikator mengirimkan pesan ke receiver Atau si communicate Nah dia ada umpan balik menerima pesannya atau tidak Karena kalau biasanya tidak diterima itu tidak ada umpan balik Misalnya halo selamat pagi Nanti yang receivernya menjawab selamat pagi juga Nah itu kan dia ada timbal balik ya Tanggapan Tanggapannya adalah menjawab dari pesan yang disampaikan oleh si komunikator Nah ini kalau bisa dilihat di gambar Nah di gambar ini kita bisa lihat Ada source Source ini bisa disebut juga dengan sender Kemudian ada receiver Ini adalah penerima pesan Nah source ini dia mengirim pesan Message 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 Nah ini biasanya kalau di dalam sebuah alat ya Dia ada encodingnya ada channelnya ada decoding Jadi misalnya kalau kita menggunakan alat itu Ini kan dari suara ini gelombang suara Kemudian dia masuk ke mikrofon Misalnya mikrofon Itu dia mengencode pesan yang ada itu menjadi gelombang listrik Kemudian nanti akan dikeluarkan lewat speaker Nah di speaker ini Dia akan mengencode Mendecoding lagi ya Mendecoding Dari Implus listrik tadi menjadi Pesan yang bisa didengarkan Yaitu menjadi gelombang suara Menggunakan speaker Nanti dari receiver akan menerima Nah misalnya kalau kita melakukan Tanpa alat gimana pak Ini Apa namanya Message nya melalui udara ya Jadi source nya si Pengirim atau pengkomunikator Dia menyampaikan pesan Ini kalau misalnya berbicara suara Kemudian Pesannya Itu berupa kata-kata Kemudian Dia melalui udara Kemudian diterima Oleh Telinga ya Oleh Si komunikator mendengar Kemudian dia Memberikan Feedback balik Nah sama dengan misalnya kalau Dengan yang Tadi ya Yang non-verbal itu kan Menggunakan Penginderaan mata Bedanya Dia melihat gerak-geriknya Nah ini adalah komponen dari komunikasi Jadi Harus ada pengirim Saya sembuhkan lagi ya Harus ada penerima Kemudian antara pengirim dan penerima ini Harus ada pesan yang disampaikan Nah dari pesan yang disampaikan Dari sender ke receiver Itu ada umpan balik Umpan balik ini maksudnya adalah Apa namanya Respon dari si penerima Maupun si Apa namanya Pengirim Karena pada saat Pengirim itu Apa namanya Memberikan pesan Itu dia bertindak sebagai sender Kemudian Yang mendengarkan itu bertindak sebagai Communicate atau receiver Kemudian pada saat Dia umpan balik lagi Dia akan menjadi Si receiver tadi Akan menjadi sender Si sender akan menjadi receiver Begitu seterusnya Apa namanya Siklusnya Jadi ada komponen-komponen Dari komunikasi ini Oke berikutnya adalah Proses komunikasi Nah proses berlangsungnya Sebuah komunikasi Adalah sebagai berikut Ini yang pertama Komunikator Ini sudah saya jelaskan ya Sedikit Komunikator atau sender Yang mempunyai Maksud berkomunikasi Dengan orang lain Ini mengirimkan Suatu pesan Kepada orang yang dimaksud Nah orang yang dimaksud Nah dia mau Mengirimkan apa gitu Ke orang lain Nah pesan yang disampaikan itu Bisa berupa Informasi dalam bentuk Bahasa Ataupun lewat Simbol-simbol Nah hal ini Dia bisa menggunakan Bahasa Pesan Kemudian simbol-simbol Atau misalnya Menggunakan non-verbal Gerak tubuh Dan lain-lain Yang bisa dimengerti oleh Kedua pihak Jadi Proses komunikasi disini Dia harus dipahamin oleh Kedua belah pihak Yang melakukan komunikasi Kemudian ada pesan Pesan itu disampaikan Atau dibawa Melalui suatu media Atau saluran Nah media Atau saluran disini Bermacam-macam Misalnya Menggunakan suara Menggunakan Kata-kata Misalnya Itu menggunakan Gelombang suara Misalnya pakai telpon Itu nanti pakai gelombang Radio Dan lain-lain Ini baik Sekarang langsung Mampu tidak langsung Contohnya Berbicara langsung Melalui Telepon Kemudian surat Email Atau media Lainnya Kemudian ada Komunikan atau receiver Ini menerima pesan Yang disampaikan Yang disampaikan ya Dan menerjemahkan isi pesan Yang diterimanya Kedalam bahasa Yang dimengerti oleh Kedua belah pihak Kemudian Komunikan atau receiver Memberikan umpan balik Atau feedback Atau tanggapan Atau pesan Yang dikirim kepadanya Apakah ia mengerti Atau paham Dengan pesan Yang dimaksud oleh Si pengirim Nah ini adalah Terjadi proses Komunikasi Jadi kalau Apa namanya Terjadinya proses Seperti ini Ini adalah Proses komunikasi Jadi Komunikator Atau sender Dia Memiliki Apa namanya Mempunyai maksud Berkomunikasi Dengan orang lain Ini bisa dalam Bentuk bahasa Atau lewat simbol-simbol Kemudian pesan Yang disampaikan Di bawah itu Melalui suatu media Atau saluran Jadi media saluran Ini bisa berupa Telepon Surat Email Atau media Lainnya Kemudian Komunikan receiver Ini yang menerima pesan Dia menerjemahkan Isi pesan Yang diterima Kedalam bahasa Yang dia mengerti Jadi kalau dia Tidak mengerti Dia akan mengirimkan feedback Kalau dia tidak paham Misalnya seperti itu Kemudian Komunikan receiver Ini memberikan Umpan balik Atau feedback Atau tanggapan Atas pesan Yang dikirim Kepadanya Jadi dia itu Paham atau Mengerti atau Enggak Dengan pesan Yang dikirimkan Oleh si sender Nah itu adalah Proses dari Komunikasi Nah berikutnya Ini adalah Batasan dalam Komunikasi Jadi ada beberapa Batasan dalam Komunikasi Ini yang pertama Adalah bahasa Jadi bahasa ini Adalah Penggunaan kode Yang merupakan Gabungan Venom Atau sehingga Membentuk suatu Kata Jadi bahasa Kalau misalnya Di seluruh dunia Kan berbeda-beda Bahasa Untuk melakukan Komunikasi Dan jika Melakukan komunikasi Menggunakan bahasa Bahasanya harus Yang sama-sama Dipahami oleh Kedua belah Pihak Sama dengan Proses komunikasi Tadi ya Kemudian Yang berikutnya Adalah Penundaan Waktu Waktu ini adalah Proses seluruh Rangkaian Saat ketika Proses perbuatan Atau keadaan Berada Berlangsung Jadi Adanya penundaan Waktu ini juga Merupakan batasan Dalam Komunikasi Dalam hal ini Itu adalah Interval Jadi misalnya Berkomunikasi Dengan Bertatapan langsung Itu Akan berbeda Dengan Komunikasi Menggunakan Telepon Atau surat Dan lain-lain Kemudian Batas Nomosid berikutnya Adalah Politik Disini Politik Adalah Seni Dan ilmu Untuk Meraih Kekuasaan Secara Konstitusional Maupun Non Konstitusional Jadi Disini Komunikasi Itu juga Biasanya Dilakukan Di dalam Berpolitik Jadi Bahasa Dalam Berpolitik Ini Biasanya Berbeda Dengan Bahasa Yang Mudah Dimengerti Karena Dalam Politik Dia Menggunakan Komunikasinya Mungkin Di antara Mereka Saja Yang Berpolitik Yang Tau Berikutnya Adalah Definisi Dari Teknologi Nah Teknologi Disini Dia Memiliki Lebih Dari Satu Definisi Salah Satunya Adalah Pengembangan Dan Aplikasi Dari Alat Jadi Definisi Teknologi Ini Ada Banyak Diantaranya Adalah Pengembangan Dan Aplikasi Dari Sebuah Alat Mesin Material Dan Proses Untuk Menolong Manusia Menyelesaikan Masalahnya Jadi Definisi Teknologi Disini Secara Dasarnya Itu adalah Pengembangan Dan Aplikasi Pengembangan Alat Yang digunakan Untuk Menolong Manusia Menyelesaikan Permasalahan Sebagai Aktivitas Manusia Teknologi Mulai Sebelum Sains Dan Teknik Jadi Kalau Kita Bicara Teknologi Disini Bukan Sesuatu Hal Yang Apa Namanya Apa Baku Untuk Teknologi Yang Wow Atau Canggih Karena Di Dunia Dunia Apa Namanya Di Dunia Selain IT Itu Atau Selain Komunikasi Juga Ada Teknologi Misalnya Ada Teknologi Pertanian Ada Teknologi Industri Dan Lain Lain Disini Tergantung Konteks Dari Pengembangan Alat Yang Mereka Gunakan Untuk Membantu Menyelesaikan Masalah Jadi Tergantung Sektor Sektor Nah Teknologi Ini Sering Menggambarkan Penemuan Dan Alat Yang Menggunakan Prinsip Dan Proses Penemuan Sientifik Yang Baru Ditemukan Akan Tetapi Penemuan Yang Sangat Lama Seperti Roda Dapat Roda Dapat Berputar Ini Dapat Disebut Dengan Teknologi Kalau Kita Sering Mendengar Teknologi Itu Sesuatu Hal Menggambarkan Penemuan Atau Alat Yang Menggunakan Prinsip Dan Proses Penemuan Sientifik Menggunakan Perhitungan Atau Menurunkan Penelitian Seperti Itu Nah Tapi Sebenarnya Teknologi Disini Itu Adalah Sesuatu Apa Namanya Pengembangan Alat Yang Digunakan Untuk Membantu Menyelesaikan Permasalahan Saya Ambil Contoh Seperti Ini Misalnya Pengungkit Tau Pengungkit Pengungkit Untuk Mengangkat Suatu Benda Nah Itu Supaya Lebih Ringan Pengungkit Lebih Panjang Lebih Ringan Nah Seperti Itu Bukan Sesuatu Hal Yang Sientifik Atau Misalnya Apa Namanya Menggunakan Menggunakan Penelitian Yang Banyak Tapi Orang Sudah Bisa Menggunakan Caranya Seperti Itu Walaupun Tanpa Menggunakan Perhitungan Atau Proses Sientifik Sebenarnya Itu Teknologi Yang Penting Dia Sebuah Alat Yang Bisa Membantu Pekerjaan Manusia Definisi Lainnya Digunakan Dalam Ekonomi Ini Yang Saya Sebutkan Tadi Jadi Ada Banyak Tergantung Konteks Teknologinya Dalam Bidang Apa Teknologi Bidang Ekonomi Pertanian Dan Lain Lain Contohnya Adalah Untuk Dalam Ekonom Bagaimana Menggabungkan Sumber Daya Untuk Memproduksi Produk Sebuah Sumber Daya Dan Produk Ini Dalam Hal Teknologi Dalam Teknologi Ekonomi Oke Berikutnya Adalah Teknologi Komunikasi Teknologi Komunikasi Disini Adalah Gambungan Dari Teknologi Dan Komunikasi Jadi Alat Atau Pengembangan Komunikasi Yang Digunakan Untuk Membantu Manusia Berkomunikasi Seperti Itu Dan Membantu Memudahkan Manusia Berkomunikasi Nah Disini Komunikasi Mempengaruhi Perubahan Perilaku Cara Hidup Bermasyarakat Dan Nilai Perubahan Ini Sejalan Dengan Perkembangan Teknologi Komunikasi Nah Ini Kalau kita Lihat Beda Antara Komunikasi Sebelum Ada Handphone Dan Sesudah Ada Handphone Seperti Itu Nah Dulu Orang Kalau Ngumpul Mereka Berbicara Kalau Sekarang Kalau Ngumpul Main Handphone Sendiri Nah Ada Yang Seperti Itu Perkembang Teknologi Mencakup Dalam Hal Komunikasi Yaitu Alat-alat Yang Baru Dan Canggih Sehingga Cara Berkomunikasi Menjadi Lebih Mudah Cepat Dan Lancar Dengan Gaya Yang Lebih Nyaman Dan Dapat Mengubah Masyarakat Dan Kebudaya annya Nah Ini Kemudian Yang Kedua Teknik Untuk Mengolah Informasi Dan Mengolah Bahan Yang Akan Dikomunikasikan Kemudian Menjalan Dan Membagi Pesan Menyimpan Merkam Menganalisa Pesan Jadi Teknologi Komunikasi Yang berikutnya Adalah Bagaimana Cara Untuk Mengolah Informasi Dan Mengolah Bahan Informasinya Kemudian Bagaimana Caranya Mengkomunikasikannya Kemudian Membagikan Dan Menyimpan Serta Menganalisis Pesan Yang ada Di Komunikasi Itu Nah Ini Adalah Teknologi Dari Komunikasi Jadi Di antaranya Alat yang Canggih Kalau zaman Dulu Orang Berkomunikasi Misalnya Kalau Kalian Pernah Lihat Apa Ya Di Pramuka Itu kan Ada Alat Komunikasi Yang pakai Sandi Semapor Seperti itu Nah Mereka Menggunakan Semacam Mendera Itu Dengan Apa namanya Gerakan-gerakan Tertentu Itu Mengandung Sebuah Pesan Itu Kalau Misalnya Berjauhan Kalau Sekarang Kan Kita Bisa Menggunakan Handphone Selama Ada Sinyal Nah Ini Adalah Alat-alatnya Jadi Misalnya Dari Telepon Kemudian Dari Telepon Kabel Kemudian Sekarang Sudah Menjadi Handphone Kemudian Teknik Untuk Mengolah Kalau Dulu Misalnya Kalau Kita Lihat Alat Perekam Itu Menggunakan Pita Kaset Mungkin Ada Yang Pernah Pake Pita Kaset Nah Pita Kaset Itu Bentuk Pita Panjang Gulungan Nah Ini Yang Digunakan Untuk Merekam Atau Menyimpan Informasi Biasanya Kalau Sekarang Sudah Jarang Kita Sudah Pake Misalnya Kalau Pake Kamera Itu Pake SD Card Dan Lain Lain Seperti Itu Nah Dan Menganalisis Pesan Ini Kalau Di Dalam Komputer Apa Namanya Di Dalam Ilmu Komputer Itu Ada Namanya Pengenskripsian Pesan Jadi Pesan Anda Misalnya Supaya Lebih Aman Karena Kalau Pesan Itu Berhubungan Dengan Apa Namanya Sesuatu Hal Yang Dilindungi Nah Kalau Di Dunia IT Itu Ada Namanya Di Encrypt Dan Decrypt Sama Itu Istilahnya Tadi Yang Encode Dan Didecode Jadi Misalnya Saya Mengirim Pesan Rahasia Itu Saya Acak Menggunakan Sebu Algoritma Khusus Jadi Nanti Kalau Orang Melihat Pesannya Itu Dia Nggak Bisa Baca Kemudian Nanti Penerima Pesan Saya Karena Kami Dua Melakukan Komunikasi Dan Ada Kesepakatan Menggunakan Decode Ini Nah Itu Nanti Nanti Dia Bisa Meng Convert Pesan Acak Yang Saya Buat Itu Supaya Dibangun Ulang Supaya Dia Maham Nah Ini Adalah Dari Teknologi Berkomunikasi Nah Kemudian Kita Berbicara Tentang Perangkat Dan Produk Teknologinya Nah Ini Ada Beberapa Perangkat Teknologi Yang Sedang Atau Derembangkan Antara Lain Penyimpanan Dan Pengolah Informasi Ini Adalah Apa Namanya Produknya Merupakan Komputer Kemudian Pengiriman Dan Penyeloran Informasi Itu Di Bagian Telekomunikasi Ini Pelayanan Komunikasi Yang Seperti Saat Ini Kita Rasakan Untuk Telekomunikasi Dari Mulai 1G Sampai 5G Sekarang Itu Apa Namanya Telekomunikasinya Sangat Cepat Kemudian Teknologi Jaringan Ini Adalah Internet Jadi Supaya Bisa Terhubung Ke Semuanya Atau Seluruh Dunia Seperti Itu Ini Ada Teknologi Jaringan Menggunakan Internet Supaya Terhubung Kesemua Apa Namanya Penduduk Atau Kesemua Jaringan Yang Ada Di Dunia Kemudian Penyiaran Dan Pengiriman Komunikasi Ini Ada Televisi Dan Radio Kalau Sekarang Kita Ada Lebih Banyak Lagi Untuk Penyiaran Dan Pengiriman Komunikasi Misalnya Media Sosial Sudah Masuk Di Pengiriman Komunikasi Seperti Youtube Kemudian Ada IG Life Dan Lain Lain Penyiaran Dan Pengiriman Komunikasi Tidak Hanya Terbatas Di Televisi Dan Radio Saja Dengan Kemajuan Saat Ini Pengembangan Dari Komunikasi Digabungkan Dengan Internet Nah Ini Dan Komputer Ini Menghasilkan Beberapa Teknologi Yang Kita Temui Saat Ini Seperti Youtube Instagram Facebook Dan Lain 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 Nah Kemudian Teknologi Terbadu Teknologi Terbadu Ini Penggabungan Tadi Ini Contohnya Produk-produk Ini Ada Banyak Youtube Dan Lain Tadi Kemudian Klasifikasinya Berbagai Media Dan Teknologi Ini Berdasarkan Pemakainya Itu Ada Komunikasi Masa Komunikasi Masa Ini Adalah Perangkat Atau Produk Teknologi Yang Digunakan Oleh Banyak Orang Contohnya Media Sosial Kemudian Media Pribadi Media Pribadi Ini Adalah Perangkat Dan Produk Teknologi Yang Digunakan Oleh Masing-masing Pribadi Contohnya Email Chat Chat Whatsapp Itu Adalah Media Pribadi Tapi Kalau Kalian Sudah Menampilkan Pada Timeline Atau Misalnya Status Timeline Itu Sudah Menjadi Komunikasi Masa Jadi Media Pribadi Disini Yang Sifatnya Tidak Untuk Umum Seperti Misalnya Chatting Pribadi Itu Adalah Media Pribadi Kemudian Ada Media Interpersonal Ini Media Apa Namanya Antar Yang Satu Dengan Orang Lain Ini Medsos Kemudian Komunikasi Sosial Anonim Ini Biasanya Apa Ya Contohnya Dia Mengkomunikasikan Sesuatu Tapi Nah Kita Ambil Misalnya Contohnya Kayak Hoax Ada Berita Hoax Itu Biasanya Orang Yang Tidak Tau Atau Misalnya Akun Yang Tidak Jelas Dia Memberikan Berita Bohong Di Media Sosial Ini Adalah Komunikasi Sosial Anonim Jadi Komunikasi Sosial Yang Tanpa Tahu Namanya Atau Siapa Si Pengirim Pesannya Itu Tidak Diketahui Kemudian Yang Kelima Adalah Media Penggeman Atau Announcement Ini Media Sosial Termasuk Produk Teknologi Perangkatnya Kemudian Kayak Semacam Baliho Nah Itu Adalah Produk Teknologi Komunikasi Juga Misalnya Ada Kita Lihat Di Pinggir Jalan Itu Apa sih Namanya Yang Layar Gede Di Pinggir Jalan Nah Itu Adalah Sebuah Media Pengumuman Nah Oke Untuk Materi Ini Mungkin Ada Yang Ditanyakan Nanti Jika Ada Yang Ditanyakan Silahkan Tinggalkan Pesan Di Comment Di Bawah Untuk Yang Jika Ingin Ada Pertanyaan Nanti Saya Jawab Pertanyaan Anda Oke Untuk Materi Ini Saya Cukupkan Assalamualaikum Warah Wb Dan Selamat Beraktifitas 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 Terima kasih telah menonton!